...yang diduga bersulingkuh dengan sopir ambulans dalam kamar hotel di Kecamatan Monomulyo, Kabupaten Pulau Alimandar. Seorang suami menggerebek istrinya, inisial Eka, 32 tahun yang berstatus bidang di Puskesmas. Diduga tengah bersulingkuh dengan sopir ambulans berinisial MZ, 22 tahun di dalam kamar hotel di Kecamatan Monomulyo, Kabupaten Pulau Alimandar. Penggerebekan dilakukan saat sang suami curiga kepada istrinya lantaran melihat mobil istrinya terparkir di depan hotel, hingga ia bersama dengan aparat kepolisian melakukan pengecekan. Saat dilakukan penggerebekan, pasangan mesum ini kedapatan berada di dalam kamar tanpa sehelai benang. Sang suami mengaku ia dan istrinya sudah lama pisah ranjang, namun masih berstatus istri sah dan memiliki satu orang anak. Sebelumnya ia memiliki kecurigaan istrinya bersulingkuh namun tidak memiliki bukti kuat. Pada saat saya pulangkan dari malam, itu habis sholat di maghrib, saya perasaan sudah tidak enak. Arah ke atas, saya lewat depan hotel Pasifik, ada mobil istri saya terparkir di hotel Pasifik. Setelah itu, saya menghubungi anggota Polsek Monomulyo. Setelah hampir naik di kamar di lantai tiga, setelah dia buka, anggota Polsek langsung di depan pintu. Itu saya juga menghubungi dari belakang, buat saya melihat laki-laki itu sudah tidak menghubungkan baju. Tapi istri saya ada di springbed, tempat tidur yang dalam kamar hotel. Setelah dia dikasih nyara lampu, ditanya sama anggota Polsek Pak Cuman dari Polsek. Itu dia kebingungan menjawab. Saya sudah melihat istri saya, istri saya sudah tidak memakai busana, tapi dia menutup pakai selimut. Kedua pasangan seringku ini langsung dibawa ke Polres Polman menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, mereka mengaku sudah berulang kali melakukan persidahan di sejumlah tempat berbeda. Jalal Kalaki, melaporkan.